Desa Gunip, permata tersembunyi dengan keindahan alam yang menakjubkan di pegunungan Kaukasus, Dagestan. Telah lama menjadi sorotan karena keindahan alamnya yang menakjubkan, serta menawarkan panorama memukau dari pegunungan mengjulang hingga lembah hijau yang asri dengan sungai-sungainya yang mengalir indah. Inilah, Desa Gunip, sebuah desa indah yang terletak di pegunungan Kaukasus Utara, serta mempunyai sejarah heroik yang mengesankan. Desa Gunip memiliki beberapa air terjun yang menawarkan pemandangan menakjubkan yang dikelilingi oleh lingkungan alam yang indah, menciptakan suasana menenangkan dan menarik. Terletak di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan air laut, dan dihuni sekitar 2.600 jiwa. Tak hanya itu, desa ini juga memiliki keunikan arsitekturnya yang memberikan nuansa kaya akan sejarah dan budaya. Banyak bangunan-bangunan bersejarah di desa ini, seperti masjid-masjid dan rumah-rumah tradisionalnya dengan arsitektur Kaukasus yang khas. Desa ini juga kaya dalam hal kebudayaan dan kehidupan masyarakatnya, dengan perayaan festival lokal yang memberikan gambaran tentang kehidupan dan tradisi masyarakat, serta memberikan pengalaman budaya yang berharga bagi kita semua. Bukan hanya semata-mata karena keindahan alam dan budayanya. Namun, desa ini telah menjadi saksi perjuangan seorang pahlawan yang sangat dihormati di Dagestan, yaitu Imam Syamil. Imam Syamil menggantikan posisi imam ketiga dari imamat Kaukasus setelah gugurnya Hamzah dalam pertempuran Gimri pada tahun 1832. Imam Syamil bertarung dengan Gigi melawan Kekaisaran Rusia dalam berbagai pertempuran, dari pengepungan Akulgo pada tahun 1839, hingga pertempuran Dargo pada tahun 1845. Desa ini menjadi tempat penting bagi masyarakat Dagestan, karena pada tanggal 25 Agustus tahun 1859, perang tersulit dalam sejarah Dagestan melawan Rusia berakhir, yaitu Perang Kaukasia. Desa ini menjadi benteng alami yang hampir tidak dapat ditembus oleh musuh, dan Imam Syamil memilihnya sebagai tempat perlindungan terakhirnya. Dalam pertempuran yang tidak seimbang, Imam Syamil hanya mempunyai 400 orang prajurit dan 4 senjata. Akan tetapi ia berhasil menahan gempuran hampir 16.000 pasukan Rusia. Meskipun terdesak, Imam Syamil dan pasukannya bertahan dengan gigih selama beberapa hari. Pada akhirnya, Imam Syamil setuju untuk menghentikan perlawanan setelah melakukan negosiasi dengan Jenderal Lazarev yang diutus sebagai negosiator oleh pihak tentara Kekaisaran Rusia. Hingga saat ini, alasan pasti mengapa Imam Syamil memutuskan untuk menyerah masih menjadi TKTQ bagi para sejarawan. Beberapa berpendapat bahwa keputusan tersebut diambil untuk menyelamatkan nyawa keluarga dan para tentaranya, sementara yang lain berargumen bahwa situasi geopolitik yang berubah juga mempengaruhinya. Setelah sepakat untuk menghentikan perlawanan, Imam Syamil dibawa dari Gunib dan diasingkan ke Kaluga. Di sana, dia dan keluarganya mendapat bantuan dari pemerintah dan bahkan diberi izin untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun 1869. Namun, Imam Syamil tidak pernah kembali ke Rusia dan meninggal di Madinah, tempat di mana dia kemudian dimakamkan. Bagi masyarakat Dagestan, Imam Syamil dianggap sebagai sosok pahlawan yang dihormati. Potretnya dipajang di gedung pemerintahan, bahkan ada gambar Imam Syamil yang besar di pegunungan yang mengesankan. Desa Gunib, meskipun kecil, telah berkembang dengan fasilitas yang memadai seperti jalan beraspal, pasar, rumah sakit, beberapa hotel, dan kafe. Pada tahun 2005, desa ini juga membangun pembangkit listrik tenaga air, menjadi salah satu dari tiga pembangkit listrik tenaga air di Rusia dengan bendungan beton lengkung yang indah. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa, warisan sejarah, dan fasilitas yang berkembang, desa Gunib benar-benar menjadi tempat yang nyaman dan dihormati oleh masyarakat Dagestan. Terima kasih telah menonton!